Sosok AKP Andri Gustami, kurir spesial jaringan narkoba Freddy Pratama, kini dipecat. Sedih sekali nasib AKP Andri Gustami yang jadi kurir jaringan narkoba Freddy Pratama. Meski memiliki jabatan mentereng, namun dia memilih untuk membantu Freddy Pratama dalam kasus peredaran jaringan narkoba internasional. Freddy Pratama sendiri saat ini jadi burunan Interpol, bahkan kekayaan senilai 43,93 miliar rupiah juga disita oleh pihak kepolisian. Lantas bagaimana nasib AKP Andri Gustami yang membantu Freddy Pratama? Setelah ditangkap, mantan kasat narkoba Polres Lampung Selatan itu dipastikan mendapat sanksi tegas. Hal ini diungkapkan Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika. Menurut Helmi, AKP Andri Gustami dipastikan akan diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat. Selain sanksi pidana, yang nanti akan dijatuhkan oleh pengadilan kata Helmi. Lebih lanjut, Helmi membeberkan peran AKP Andri dalam jaringan badan narkoba Freddy Pratama adalah sebagai kurir. Peran AKP AG membantu melancarkan pengiriman sabu-sabu yang melewati pelabuhan bakauni. Penangkapan AKP Andri Gustami diakui di Tres Narkoba Polres Lampung, Kombes Erlin Tangjaya. Dalam kasus yang juga menjerat selegram asal Palembang Adelia Putri Salma, AKP Andri Gustami berperan sebagai kurir. Dikutip dari banyak sumber, AKP Andri Gustami adalah lulusan AKPOL Angkatan 2012. Sebelum menjabat sebagai kasat narkoba Polres Lampung Selatan, AKP Andri Gustami pernah menjabat Kanit Tresmo Polres Lampung Utara. Dia juga pernah menjadi kasat narkoba Polres Lampung Utara pada tahun 2019. Kemudian menjabat sebagai kasat reskrim Polres Tubaba dilanjutkan sebagai kasat reskrim Kota Metro. Pada Oktober 2021, AKP Andri Gustami meninggalkan jabatan kasat reskrim Kota Metro masuk Polta Lampung menjadi Panit 1 Unit 2 Subdit 3 di Treskrimom Polta Lampung. AKP Andri Gustami ditangkap pada Juli 2023 saat masih menjabat kasat narkoba Polres Lampung Selatan. Sebelum ditangkap, AKP Andri pernah membongkar sindikat peredaran sabu-sabu seberat 97 kg penilai ratusan miliaran rupiah pada April 2022. Kasus 97 kg sabu-sabu itu melibatkan WNI di Thailand. Barang haram ini rencananya akan dikirim ke daerah Banjermasin. Kini posisinya sebagai kasat narkoba Polres Lampung Selatan digantikan oleh AKP Abshena Jelawira Tamaputra. Kini posisinya sebagai kasat narkoba Polres Lampung.